Baik, selamat malam Perkenalkan, nama lengkap saya Ricardo Sejamikjari NIM 18.0303.0167 Jurusan Sosiologi Kelas D Pada kesempatan ini Saya akan Mengerjakan tugas Berkaitan dengan Judul penelitian saya Yaitu peran lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kota Bajawa Dalam pembentukan sikap Dan mental tahanan pria Pada kesempatan ini Saya akan mewawancarai Satu narasumber Yang bernama Kita akan dikenalkan nama Narasumber Ibu Alponsa Goa Pekerjaan Guru Alamat Bajawa Baik, ini pada kesempatan ini Saya akan mewawancarai berkaitan dengan judul penelitian saya Jumlah pertanyaan ada tujuh Baik langsung saja Untuk pertanyaan pertama Bagaimana tanggapan ibu Terkait judul penelitian yang saya ambil Yaitu tentang peran lembaga pemasyarakatan Kelas 2B Kota Bajawa Dalam pembentukan sikap dan mental tahanan pria Baik, terima kasih Melihat judul anda Saya pikir sebagai putra daerah Anda sudah mulai memberi kontribusi terhadap Pembangunan Karakter putra daerah Khususnya yang ada di lembaga pemasyarakatan Kalau kita lihat sekarang Semua kurikulum bermuara pada pembentukan karakter Dan ini adalah Kesenambungan dari kurikulum yang terjadi di sekolah-sekolah Sampai pada lembaga pemasyarakatan Yang tugasnya adalah untuk membentuk Karakter masyarakat Yang sudah tidak mentaati norma-norma kemasyarakatan Sehingga mereka perlu dibina lagi Di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas 2B Bajawa ini Untuk kembali Dibentuk karakternya Agar menjadi manusia yang lebih baik Yang mentaati norma-norma Yang berlaku di masyarakat secara global Baik, terima kasih Menurut saya Tanggapan dari ibu sangat baik Karena menurut saya juga Judul ini Dapat membuat saya lebih Mencari tahu Kira-kira seperti apa Kehidupan di dalam Lahpas kelas 2B Kota Bajawa Pertanyaan kedua Apakah menurut ibu Lahpas kelas 2B Kota Bajawa Merupakan tempat yang pas Untuk saya lakukan pengambilan dahta Kalau kita melihat Penelitian yang kontekstual Ini sangat cocok dipilih Karena Anda adalah putra daerah Yang mana sekarang Dalam kondisi COVID-19 Anda tidak perlu jauh-jauh Mencari Tempat penelitian Sehingga Masalah-masalah yang ada Di sekitar Anda Termasuk yang terjadi Di lahpas Bajawa Juga bisa dijadikan Sumber penelitian Anda Untuk pertanyaan ketiga Menurut ibu Apa yang dimaksudkan Dengan penelitian kualitatif Penelitian kualitatif Adalah suatu penelitian Yang bertujuan Untuk meningkatkan Kualitas Yang terjadi Dalam suatu Lembaga Yang terjadi Dalam suatu komunitas Agar Kualitas Kinerja Kualitas pelayanan Dan lain sebagainya itu Akan menjadi lebih baik Dapat ditingkatkan Ya itu saja Kalau untuk Penelitian kuantitatif Kalau penelitian kuantitatif Itu penelitian yang bertujuan Untuk mengetahui jumlah Jumlah secara Tapi kalau penelitian kualitatif Kalau dalam penelitian pendidikan Itu peningkatan Mutu Ini juga Dalam Penelitian kualitatif Yang Anda maksudkan Di sini adalah Dalam rangka Meningkatkan mutu Karena ini adalah Pembinaan Pembinaan karakter Maka yang dimaksudkan Penelitian kualitatif Di sini adalah Bagaimana meningkatkan Mutu pelayanan petugas Terhadap Pertahanan yang berada Di lembaga Pemasarakatan itu Untuk pertanyaan berikutnya Kira-kira Jika saya melakukan Penelitian ini Metode apa yang Paling cocok Untuk saya gunakan Metode yang paling cocok Itu adalah Metode Metode Observasi Dan metode Wawancara Wawancara Berkelanjutan Wawancara mendalam Wawancara mendalam Wawancara mendalam Dan ini Observasi Wawancara mendalam itu Untuk menggali Pertanyaan dari hati ke hati Khususnya terhadap Sumber Sumber data itu Terhadap ini Informan Lalu Observasi Hubungan dengan Keadaan yang dapat Kita lihat secara Kasat mata Secara garis besar Kira-kira Apa gambaran dari ibu Ketika saya nanti Memilih Metode yang ibu Ancurkan tadi Ya jelas Anda akan Lebih mengenal Secara dekat Mengetahui Secara dekat Bagaimana Kondisi real Yang terjadi Pada Para Tahanan yang ada Dilapas Baik sikap Perilaku mereka Setiap hari Bagaimana Dampak Pelayanan Petugas Kepada mereka Yang bisa Mengubah Perilaku mereka Karena mereka Di sana Ditahan Karena melanggar Norma-norma Kemanusiaan Sehingga di sana Mereka Ditampung Untuk Kembali Dibentuk Agar mereka Tidak lagi Ketika Selesai Masa tahanannya Diharapkan Mereka memiliki Keterampilan Memiliki Sikap mental Yang jauh lebih baik Yang tidak Membawa Mereka pada Perbuatan-perbuatan Yang sudah mereka Lakukan kali lalu Yang menjadi Penyakit-penyakit Masyarakat Saat ini Kira-kira Harapan ibu Untuk Sumbang si penelitian Saya terhadap Tempat penelitian Kira-kira Seperti apa Jelas Sebagai putra daerah Anda sudah memberi Sumbangan Walaupun kecil Tapi Anda Sudah merasa Pembangunan Yang paling Dasar itu Adalah pembangunan Sumber daya manusia Dan disini Walaupun mereka Berada di Lahpas Diharapkan Selain Pembinaan Mental Sikap Mereka juga Diharapkan Memiliki Satu keterampilan Sehingga Ketika mereka Keluar nanti Mereka sudah memiliki Keterampilan-keterampilan Yang bisa Meningkatkan Kehidupan mereka Jauh lebih baik Sebelum mereka Berada di lahpas itu Sehingga Sehingga pendidikan Anda Ini jelas Sangat memberi Kontribusi Baik kepada Pemerintah Daerah Dalam hal ini Bagi pimpinan Lapas Masyarakat 2B Bajawa Juga bagi Para tahanan Karena kita tahu Kalau tahanan Di sana itu Tidak hanya Tahanan-tahanan Yang orang-orang Tidak terpelajar Tapi juga Ada mereka-mereka Yang terpelajar Yang karena Satu dan lain hal Harus tahan di sana Kira-kira Karena itu Pendidikan Anda Jelas sangat Berkontribusi Terhadap Pembangunan Di daerah Tengada Terima kasih Menurut Ibu Apakah mereka Pertahanan laki-laki Yang Ibu tahu Setelah keluar Dari Lapas itu Apakah ada Perubahan sikap Dan minta Mungkin Iya Ada beberapa yang Saya kenal Banyak yang Memiliki Perubahan sikap Minta Lebih dari itu Ada yang Ketika keluar Sudah bisa Membawa Membuka Lapangan kerja Bagi orang lain Keterampilan Membuat Ini Kemarin Laku Natal itu Ada para Mantan tahanan Yang menjual Kandang Natal Kandang Natal Setelah ditanya Ternyata itu adalah Hasil binaan Yang mereka dapat Ketika mereka ada Di Lapas berjawa Kelak 2B Dan masih banyak Keterampilan Keterampilan lain Yang diberikan oleh Para petugas Lapas kepada Para tahanan Di sana Ternyata selama ini Yang terjadi Para petugas Lapas itu Mereka tidak hanya Mengandalkan Kemampuan mereka sendiri Tapi mereka Mendatangkan Orang luar Orang luar Yang mempunyai Kompetensi-kompetensi Dalam bidangnya Untuk Diminta sebagai Narasumber Dalam membina Para Tahanan-tahanan Di sana Berarti selain 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 Perubahan Dalam bentuk Menciptakan Lapan kerja baru Mungkin ada yang lain lagi Ya Perubahan mental Maksudnya mereka Mereka yang masuk Di sana kan Karena Melalui penyakit-penyakit Masyarakat Seperti mencuri Korupsi Dan lain sebagainya Banyak yang Mengalami perubahan Kita Sejauh ini Yang Saya belum pernah Menemukan Yang Tetap pada Sikap mental Yang lama Setelah mereka keluar Tapi Yang saya temui Islam ini Rata-rata Mereka Sudah memiliki Perubahan sikap Jauh lebih baik Ketika mereka keluar Dari Lapas Masyarakat 2B Bajau Terima kasih banyak Ibu Untuk Waktu Menyempatkan diri Untuk Duduk bersama saya Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari saya Baik Ibu harapkan Ini tidak hanya Sebatas Mata kuliah ini Tapi Benar-benar Digali Menjadi Sumber penelitian Anda Untuk dijadikan Skripi nanti Sehingga itu adalah Bukti nyata Yang bisa diberikan Kepada Pemenintah Kabupaten Yang ada Khususnya Pimpinan lapas Kajawa Kelas 2B Terima kasih Sekian dari saya Sampai disini dulu Video kali ini Terima kasih banyak Sampai jumpa di video